Halo teman-teman, di kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu bab yang berkaitan dengan penggunaan teknologi bersama dengan makhluk hidup. Kita kenal dengan istilah bioteknologi. Maka apa itu bioteknologi? Yaitu pemanfaatan teknologi dengan organisme hidup atau mungkin derivat dari makhluk hidup tersebut. Misalnya apanya? DNA-nya atau mungkin enzimnya atau yang lainnya. Intinya bagian atau derivat dari makhluk hidup tadi. Buat apa? Ya untuk ngasihlin suatu produk atau jasa tertentu yang nanti ngasih manfaat kepada manusia tadi yang menggunakan konsep bioteknologi ini. Maka untuk menghasilkan suatu produk bioteknologi, teman-teman butuh teknologi bersama dengan teman-teman kuasai atau memahami ilmu sains yang berkaitan dengan produk bioteknologi yang akan teman-teman hasilkan. Misalnya apa? Contohnya nih, yang paling mudah mungkin dicontohkan ada produk atau jasa yang berkaitan dengan deteksi penyakit. Yang baru aja rame kemarin kita lewati pas covid. Nah itu sering kita dengar ada istilah deteksi penyakit atau virus corona menggunakan PCR. Pakai PCR gitu ya. Maka PCR ini teknologi yang memungkinkan kita untuk diantaranya fungsinya adalah untuk melakukan deteksi penyakit tertentu. Misalnya virus dengan cara nanti materi genetik dari virusnya itu yang kita ambil dari sampel orang yang diduga sakit. Misalnya dari saluran pernafasannya. Kita ambil sampelnya terus kita nanti masukkan ke alat tadi yaitu ke PCR. Sehingga nanti akan keluar teput yang kemudian akan menentukan apakah lendir atau sampel yang diambil dari orang tadi ini mengandung virus atau enggak. Maka ini pemanfaatan teknologi bersama dengan makhluk hidup tadi istilahnya. Yang kemudian menghasilkan produk tertentu atau jasa tertentu yang kemudian memberikan manfaat besar buat manusia. Bersama dengan ilmu yang berkaitan dengannya. Tergantung jenis bioteknologi yang akan dihasilkan maka mungkin ilmu yang dibutuhkan juga berbeda. Maka misalnya tentang bioteknologi untuk penghasilan hewan transgenik misalnya. Maka teman-teman butuh ilmu sains yang berkaitan dengan hewan. Entah itu dari sisi peternakan atau perikanan atau ilmu-ilmu yang lain yang terkait atau relevan dengan produk yang kita inginkan. Maka ilmu sains di sini bisa jadi ada istilah di biologi ada istilah konsep ilmu biokimia. Kemudian ada konsep ilmu biomolekuler atau genetika molekuler atau biologi sel. Atau mungkin teman-teman butuh pelajari konsep apa namanya konsep struktur dan jaringan tanaman misalnya. Kalau pengen atau kultur jaringan ya. Kalau pengen melakukan apa namanya rekayasa genetika pada tanaman misalnya itu ya. Jadi intinya kita butuh semua hal atau informasi yang kita perlukan untuk menghasilkan produk bioteknologi ini tadi. Maka kemudian ya ada pembagian klasik yang mana bioteknologi itu ada dua jenisnya teman-teman. Ada namanya bioteknologi konvensional ada bioteknologi modern ya. Kalau bioteknologi konvensional itu sifatnya sederhana teman-teman. Berbeda dengan bioteknologi modern yang di dalam sana dilakukan istilahnya manipulasi atau rekayasa terhadap materi genetik atau gen atau DNA dari suatu makhluk hidup. Sehingga untuk makhluk hidup itu punya sifat baru yang asalnya mungkin dari makhluk hidup lain gitu. Nah misalnya apa? Kita pengen ngasihin bakteri yang bisa ngasihin insulin gitu. Maka DNA dari manusia atau gen dari manusia kita ambil, kita isolasi terus kita masukin ke bakteri ini. Sehingga si bakteri ini punya sifat baru ya sebagai bentuk rekayasa yang dilakukan oleh manusia. Nah termasuk juga konsep, jadi ini ada kesepekatan di suatu kelompok ilmiah internasional ya. Di biologi saya agak lupa nama ininya. Intinya mereka buat kesepekatan bahwasannya bioteknologi modern itu mencakup dua cabang bioteknologi yaitu rekayasa genetika dan teknik fusi protoplasma atau fusi sel. Ini dua ini yang modern. Selain itu ya dikategorikan sebagai bioteknologi konvensional ya. Kalau pada bioteknologi modern tadi disebutkan dilakukan rekayasa pada materi genetik atau DNA. Tapi kalau bioteknologi konvensional enggak ya. Tidak dilakukan rekayasa pada DNA-nya. Di antaranya yang paling sering dilakukan adalah rekayasa pada lingkungan atau nutrisi dari organisme yang akan digunakan. Misalnya kita pengen gunakan organisme yang menghasilkan alkohol, menghasilkan minuman beralkohol ya melalui proses fermentasi gitu. Maka yang kita lakukan adalah mengubah atau memanipulasi lingkungan yang dia senengin gitu. Kita usahakan lingkungan yang dia cocok begitu. Maka mungkin kita usahakan suhu yang dia senengin misalnya 37. Misalnya kita jadikan lingkungannya dia itu 37. Dia seneng nutrisi apa kita kasih. Sehingga jadinya apa dia happy ya. Dan akhirnya dia ngasihin apa yang kita mau juga gitu. Jadi apa istilahnya saling menguntungkan lah kita dengan mereka gitu. Nah di antara bentuk bioteknologi konvensional yang paling umum adalah produk fermentasi. Kemudian juga penghasilan antibiotik. Nah ini juga sifatnya konvensional teman-teman. Kemudian juga konsep kultur jaringan tanaman. Meskipun dia mungkin secara teori itu modern. Tapi secara aplikasi ini dianggap sebagai bagian dari bioteknologi konvensional. Termasuk juga kloning hewan dan juga bayi tabung. Kurang lebih untuk bioteknologi konvensional itu ada 5 bagian yang akan kita pelajari lebih detail. Sementara untuk bioteknologi modern ada 2 bagian ya. Sementara untuk bioteknologi konvensional itu ada 3 bagian yang akan kita pelajari lebih detail. Sementara untuk bioteknologi konvensional itu ada 3 bagian yang akan kita pelajari lebih detail. Sementara untuk bioteknologi konvensional itu ada 3 bagian yang akan kita pelajari lebih detail.